Secara hukuman cara, tidak ada hubungannya sebenarnya antara proses persidangan di pengadilan bertahur sana daerah dengan perjudi pengadilan manapun termasuk di Mahkamah Konstitusi yang keputusannya kemarin sudah keluar. Jadi pemeriksaan perkaraan nomor 133 ini itu didaktarkan dan masuk dalam proses pemeriksaan sengketa biasa. Nanti dilalui pemeriksaan persiapan seperti tadi saya katakan. Terus ada jawaban dari KPU atas kebuatannya PDI, kemudian PDI diberikan kesempatan lagi untuk menyampaikan replik. Kemudian setelah replik, KPU diberikan kesempatan untuk menduplik, baru masuk di buku surat perisa ahli saksi dan proses. KPU melakukan perbuatan melawan hukum dengan memproses penerimaan pendaftaran pasangan calon hingga pengumuman rekapitulasi suara terhadap pasangan calon terawang. Jadi inti dari bugatannya PDI itu seperti itu. Ada perbuatan melawan hukum oleh pemerintah dalam jembatan hukum dan kapal itu Dalam hal menerima pendaftaran pasangan calon patuh Hingga pengumuman rekapitulasi suara tahap pasangan Terima kasih telah menonton